Kebakaran hebat akibat bocornya pipa Pertamina di Melong Mancong, kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi pada selasa siang memakan satu orang korban jiwa. Korban yang belum diketahui identitasnya ini temukan tewas terbakar oleh petugas pemadam kebakaran gabungan. Seperti inilah proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan saat mengambil satu orang korban meninggal dunia dalam kebakaran akibat bocornya pipa Pertamina di Melong Mancong, kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi pada selasa siang. Besarnya kebaran api disertai kencangnya hembusan angin cukup menyulitkan petugas saat harus mengambil jasad korban. Setelah berjibaku kurang lebih selama satu jam, akhirnya petugas berhasil mengambil jasad korban dan langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Kapolda, Jawa Barat, Irjenpol, Rudi, Sufah, Riyadi yang turun langsung ke lokasi kejadian mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Sementara soal korban, pihaknya belum bisa memastikan apakah korban merupakan WNA atau WNI. Hingga selasa sore kebaran api masih membumbung tinggi. Meski petugas sempat memadamkan api beberapa saat dengan menggunakan bahan kimia berupa water foam. Namun api sempat kembali berkobar dan petugas pemadam kebakaran gabungan pun kembali berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat bocornya pipa Pertamina yang diduga terkena pengerjaan proyek kereta cepat di titik lokasi kejadian.